Intro Perguruan pencaksilat diharapkan dapat bersinergi dengan induk organisasinya, yaitu Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSI. Sebab dengan potensi banyaknya perguruan yang ada di Kalimantan Barat, akan dapat menghasilkan atlet pencaksilat yang berbakat dan berprestasi. Ketua Pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Andi Ridwan, mengatakan, database perguruan silat yang terdaftar di IPSI Provinsi dan mempunyai keterwakilan hingga di seluruh pengcap 14 kabupaten kota akan terus dipantau guna memonitor kemajuan serta kendala yang dihadapi saat ini. Hal ini disampaikan saat pengukuhan 42 orang pengurus perguruan pencaksilat Persinas Asad di Pontianak. Ia berharap dengan pengukuhan ini akan lebih meningkatkan lagi prestasi serta kinerja para pengurus maupun anggotanya, sehingga nama Persinas Asad akan lebih tinggi lagi berkibar di seluruh Nusantara. Ya paling penting harus ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara perguruan dengan IPSI. Karena sumber daya itu adanya di perguruan-perguruan tersebut. IPSI hanya sebagai motor penggerak, dia yang menyatukan. Tapi sumber dayanya ada di perguruan-perguruan tersebut. Bagaimana perguruan-perguruan tersebut dapat mengikutkan atlet-atletnya atau anggota-anggotanya ke setiap kejuaraan-kejuaraan yang ada. Insya Allah PB sangat mengharapkan dengan kepungkutan baru di Asad Kalimantan Barat ini bisa menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi. Apalagi juga seperti yang diketahui, Kalimantan Barat memiliki kepungkutan IPSI yang baru saja dilantik. Dan dengan semangat yang kita sama-sama dengarkan tadi, juga sudah memiliki empat program yang insya Allah bagus sekali. Mudah-mudahan nanti Kalimantan Barat bisa memberikan sumbangsi yang besar kepada Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat dari Cabur Pencaksilat. Ketua Pengurus Persinas Asad Kalbar, Dwi Setiawi Bowo mengatakan, tugas yang diembannya kali ini cukup berat. Untuk itu, ia berharap dukungan seluruh jajaran, baik pengurus Asad di provinsi maupun kabupaten ataupun kota. Oke, terima kasih. Jadi, dengan tetap terpilih kembali saya dikumpulkan sebagai Ketua Pemprov Persinasat Provinsi Kalimantan Barat periode 2021-2026. Saya harapkan nantinya teman-teman di Perguruan, khususnya di Persinasat, bisa meningkatkan prestasi ya, prestasi yang akan membawa pesilat-pesilat Kalimantan Barat pada umumnya, bisa menghasilkan atlet-atlet tingkat nasional maupun tingkat internasional. Tidak itu kemungkinan, karena kita harapkan dengan terpilihnya Ketua Umum Ipsi Provinsi Kalimantan Barat, yang tadi sudah dijelaskan sama salah satu Ketua PB, bahwa nanti Ipsi Provinsi Kalimantan Barat akan berkerjasama dengan bermacam-macam perguruan. Pencaksilat adalah seni bela diri tradisional warisan budaya Indonesia dan sekaligus merupakan identitas budaya bangsa. Untuk itu, Persinasasat bertekad akan menjaga kelestarian dan meraih prestasi di bidang ini. Tim meliputan Teferi Kalbar, laporkan. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton. Terima kasih telah menonton.